. Sebanyak 456 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, formasi tahun 2023 di Kabupaten Maluku Tenggara, menerima surat keputusan pengangkatan. SK pengangkatan secara simbolis diserahkan penjabat Bupati Malra, Jas Mono, bersama Forko Pimda kepada perwakilan P3K di Aula Kantor Bupati Malra, Rabu 20 Maret 2024. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan mengatakan, formasi P3K Kabupaten Maluku Tenggara sejumlah 988 formasi, sesuai keputusan Menteri Pan-RB No. 546 Tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota. Yang pertama, bahwa sesuai dengan Kepmen Pan 546 Tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan formasi P3K Kabupaten Maluku Tenggara sejumlah 988 formasi. Terdiri dari tenaga guru 277 jabatan formasi, formasi jabatan, tenaga kesehatan 527 formasi jabatan, dan tenaga teknis 184 formasi jabatan. Menurut Rahayaan, melalui proses pengumuman sampai dengan pendaftaran pelamar, peserta yang mendaftar untuk mengikuti seleksi P3K, berjumlah 1111 orang. Seluruh peserta adalah ex-tenaga honorer kategori 2, dan pegawai non-PNS atau honorer yang pernah atau sedang mengabdi pada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara serta telah terdata. Dia mengungkapkan, dari 1.111 pelamar yang mengikuti seleksi, yang dinyatakan lulus administrasi sebanyak 763 pelamar. Kemudian mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi pada 19 hingga 24 November 2023, bertempat di Politeknik Kesehatan Prodi Keperawatan Tual. Tiga substansi seleksi meliputi tes karakteristik pribadi, pengetahuan umum, dan tes wawasan kebangsaan. Dengan persetujuan penjabat Bupati Maluku Tenggara, 466 orang P3K diproses penetapan NIP-nya oleh BKPSDM ke BKN Kanrek 4 Makassar. Sebanyak 456 orang telah diproses penetapan NIP-nya oleh BKN, sedangkan 10 orang masih dalam proses pemeriksaan atau perbaikan oleh BKN. Terima kasih. Terima kasih.